Pemirsa dua kelompok pemuda saling serang menggunakan batu, petasan, dan senjata tajam di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Akibat tawuran arus selalu lintas dari arah Jakarta Bogor dan sebaliknya sempat terhenti. Sambil membawa senjata tajam, batu, dan petasan, dua kelompok pemuda saling serang di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Akibatnya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar pun langsung menyelamatkan barang dagangannya. Sementara itu arus selalu lintas arah Jakarta Bogor dan sebaliknya langsung terhenti karena pengendara khawatir jadi sasaran lemparan batu, petasan, dan sabetan senjata tajam. Tawuran terjadi selama 15 menit dan berakhir setelah masing-masing kelompok membebarkan diri sebelum polisi tiba. Meski tidak ada korban, namun warga mengaku resah karena aksi ini sudah sering terjadi di lokasi yang sama. Warga berharap polisi rutin berpatroli di lokasi untuk mencegah tawuran dan timbulnya korban jiwa. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.